Ketum PKB Mohaimin Iskandar alias Caimin dikebarkan bakal mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Bahkan, deklarasi Caimin menjadi jawab pres Anies disebut akan dikelar pada Sabtu 2 September 2023. Terkait dengan hal ini, PKB dan Ketum Nasdem Surya Paloh memberikan tangkapannya. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait alias Gus Jazil menyatakan bahwa pihaknya menerima baik tawaran kerjasama dari Partai Nasdem dengan menduatkan Caimin dengan Anies Baswedan. Meski begitu, Gus Jazil menyebut masih akan melakukan rapat untuk finalisasi menerima atau menolak kerjasama tersebut. Jazilul menyebutkan rapat tersebut akan dikelar di Surabaya, Jawa Timur pada hari ini. Beri hal waktu deklarasi resmi pasangan Anies Caimin, Gus Jazil belum bisa memastikan. Sebab semuanya akan diputuskan nanti pada sore hari. Sementara itu, sebelumnya Surya Paloh mengungkap bahwa dirinya mendengar soal rencana deklarasi Anies dan Caimin sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dari informasi yang diterimanya, acara itu akan dicatualkan di Surabaya pada hari Sabtu 2 September 2023 mendatang. Meski begitu, Paloh menyebut rencana tersebut belum terkonfirmasi untuk kedua belah pihak. Ia pun menganggap bahwa hal itu hanya sepatas ide, sehingga Paloh baru bisa menyebut jika itu hanya kemungkinan yang akan terjadi.